Hai persiapan mau bongkar pasang ini AC barunya merk 3 2pk ayo Oke ini kita sudah sampai di TKP semangat semangat pagi ini saya sudah lama juga tidak upload dikarenakan magerah banyak kerjaan sibuk ke susah ini sekarang pengerjaan bongkar pasang ini general satu setengah PK si kompresornya jam macet apa Nek Oke ini kita ke order unitnya ini ini order unitnya di belakang ini yang cek kompresor jamnya sih trik aircon ini general satu setengah PK keadaan kompresor jam jadi tidak jalan sudah macet tapi si freonnya masih jadi caranya dipandun mati biar tidak terlalu banyak si freon yang dibuang ini pam daun mati kalau sudah ditutup semua baru dibuka nipel yang tipa kecil dibawa gimana dibongkar besi buruk mau dijadikan duit ini ambil tembaganya katanya sama trik aircon oke ini join pipa tembaga sudah kebuka ini bautnya pun kaki sudah terbuka kebetulan ini bodi bawah sudah hancur jadi sekaliannya ditukar baru sama upgrade ke dua PK pakai AC kri ini AC standar general satu setengah PK ini tinggal angkat masukkan ke mobil ini mau dijadikan disini terbuka rongzokkan diambil tembaganya biar jadi duit Aduh-duh-duh-duh ayo indoor dibuka oh sudah sudah dibukain door unit Indoor unit sudah terbuka Ini indurnya masih bagus Biasanya ini untuk stand back Bila mana ada customer lain Yang membutuhkan bisa di Jual unit indurnya saja Oke ini GRI 2PK Modelnya GwC18QD Strip K3NNA 1D Daring O Daring yang bini Ini modelnya Kepanjangan ini untuk AC Biasanya kalau ekon lain Cuma pendek saja Ini beratnya 39,5 kg Berat kotornya 42 kg Pipanya ukuran 1x4 sama 1x2 R410 Oke kita unboxing indoor unit Gini lho unboxing Yang banyak komen yang banyak so tau liatin Liatin katanya Katanya kasar-kasar Diliatin dulu orang kerja itu Tidak semua harus lurus Pasti ada nikung-nikungnya Ada atasnya Pas dibully saya Video aku kasih nge-nge-nge-nge Dili Video aku kasih nge-nge Bindo Di apa? Di apa? selamat menikmati ini buku panduan sama kartu garansi untuk garansinya disini biasa standar 5 tahun untuk kompresornya untuk unit indoor biasanya 1 tahun saja tapi kalau unit indoor disini jarang sekali ada kompres ini holder ini holder remote control remote control ini remote control baterainya dikumpulkan jadi satu dulu biar tidak hilang ini power supply masuk ke indoor unit untuk ukuran pipanya 1,5 pk sama 2 pk itu standar sama 1 per 4 sama 1 per 2 jadi diukur dulu kalau mau pasang diukur dulu diukur katanya ini ini yang besar B nah ini kecil ini ini S juga disini B ini B ini S ini cara pemasangan dari bongkar bongkar pasang loh kalau bongkar pasang dari trik aircon bukan pasang baru ini sudah ada pipa jadi harus ngepaskan pipa yang lama biar tidak banyak nyambung-nyambung kenapa tidak ditukar sekalian pipanya kenapa tidak ditukar karena masuk ke sealing ini dulu pemasangan pipa kami menggunakan standar pemasangan yang bagus ketebalannya 0,71 kalau 0,71 tidak ada masalah itu kurang lebih sampai 15 tahun ke atas umurnya biar hasilnya oke tunggu kurang meteran 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 aduh pokoknya yang ini ini saluran pembuangan ini harus pas nanti banjir ini pemasangan ini pemasangan pemasangan dren dren host selama dren mendan pagu ini di tepi tepi ini sekitar 8 inci bukan kaki inci 8 inci ini dipasang sama tempat yang lama yang kecil yang kecil yang kecil yang kecil yang kecil nanti 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 lupa di sana yang indoor di telah saja yang kecil tidak pas jadi nanti di indoor unit yang baru dirubah dipanjangin jangan dipanjangin sambung sini sambung sini nanti mikir sambung di indoor sambung di indoor unit jangan sampai miring pemasangan bracket ini akan menentukan kedepannya si unit kalau miring itu kalau ada jeli sedikit itu sudah banjir harus dipaskan betul-betul satu jumlah satu dua bawah satu pun tidak apa-apa karena ini susah sini saja sini kalau masang AC jaraknya itu harus ada space kurang lebih berapa space dari pelafon ke unit kurang lebih satu kaki standar satu kaki itu kalau tempatnya memungkinkan tapi kalau sekirah tempatnya pas-pasan minimal pun harus ada 3 inci atau 4 inci dari pelafon ke unit indoor oke ini selanjutnya tinggal pengedrilan oke kalau pengedrilan tak ketuk saya tinggal dulu saya mau bongkar bracket outdoor unit soalnya mau diganti sama yang lebih besar oke ini bracket sudah beres saya kebuka jadi sementara saya lanjutkan mau ambil unit yang baru kita unboxing motor unit dulu ini bagian belakang ini bagian depannya untuk tingginya 21 inci panjangnya 30 inci ketebalannya 10 inci 11 11 inci 11 inci kurang sedikit untuk kakinya aduh untuk kaki ke kaki ukurannya 54 cm 54 cm oke ini lumayan berat beratnya mau dekat 40 kg yes celaka itu pemasangan pemasangan indoor unit oke aduh aduh ini untuk ukuran bracket unit yang baru order unit yang baru ini sudah saya ukur dari bracket dari kaki ke kaki 54 panjangnya 54 cm sekarang selanjutnya saya mau ukur berat 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 selamat menikmati selamat menikmati oke beres pemasangan bracket beres tinggal outdoor unit naik oke 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 ini sudah beres tinggal connect dipak ini cek dulu untuk peringan yang lama ini masih layak atau tidak ini kayaknya masih bagus soalnya ini pipa tebal tapi ini yang di bawah ini perlu diperbaiki dipres lagi ini kayak kurang yang rata oke tinggal proses pengencangan ini kita lanjutkan lihat di indoor unit dulu sudah naik atau belum oh ternyata sudah naik sudah di connect juga ini lagi pas jadi ya cepat katanya tapi sayang ini drainnya kurang kurang yang lama ini wire kabel kurang panjang jadi harus disambung panjang panjang serang seling siksak kayak gini siksak 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 jangan lupa ini klasik ini saluran airnya tadi sudah seret seret insulation ini yang original diganti pakai yang hitam insulation aeroflex biar lebih lebih tebal tidak terjadi kondensasi ini kalau di brunei biasanya orangnya suka yang dingin-dingin biasanya di setting temperatur yang paling paling rendah 18 atau 16 jadi kebanyakan ACC di sini itu banyak yang kondensasi oke vacuum siap sudah siap tadi oke tinggal vacuum oke selanjutnya proses vacuum ini dibuka ini yang merah ditutup ini LNQ kunci L besar kecil ditutup jadi ini vacuum bagian pipa sama indoor unit ini pipa panjang kurang lebih dalam 15 meteran ini masuk ke ciling terus kesana oke indoor unit ini sedang pengonekan kabel yang tadi disambung kabelnya itu ukurannya kabel itu berapa 2.5 5 mm kebakar kebakar kalau bruneh aman bos kalau indonesia kalau bruneh itu kalau indonesia listriknya masih semaut standar pemasangannya betul-betul bagus kalau di sini bruneh singapore hampir sama standarnya ada grounding ini listrik ini nomor 1 netral nomor 2 left nomor 3 nya itu ada 3 ini ini ada 3 terus grounding power supply masuk ke indoor unit ini masuk ke soket soketnya itu sebelah sebelah kiri sini ini sebelah sini sambungan kabel power supply nya disini pakai khusus untuk pakai kucing disini kontek konektor pakai konektor yang bagus ini potong aja biar enggak cemerawut kayak dipotong dirapikan biar next servisinya maintenance nya tidak susah tapi kebanyakan disini kalau yang pasang agen agen dari supplier itu pemasangan itu benar-benar cingce apa namanya cingce kalau Indonesia cuan 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 duit cingce apa sembarangan lah namanya kadang join simpan di belakang outdoor unit jadi nanti nanti pas general service banyak kebingungan ini penyambungan konektor kabel power supply masuk ke soket ini dari soket baru masuk ke main switch ke mcb jangan sampai kendora jatuh jatuh monop nah rapi kan rapi itu pemasangan orang berilmau ya aduh songong songong gimana netizen duluan yang main songong netizen di layan orang bunda dari dia-dia juga duitnya pemasukan itu seberapa penyari duit penyari duit katanya des enggak banyak penyara nah jadi buka 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 bukan nyari duit nyari apa ya tambahan tambahan jari kita tekan ini bukan kasar ini malah kita kan di jika jika kasar lagi soalnya ini indoor unit biar kencang tidak tidak kendor itu indoor sama bracket itu ada kuncinya harus ditekan ini panjangnya ada 1 meter unit 1 meter pas ini 2 pk tiga tiga kaki tiga bagus lagi tiga kaki ya mas kurang lagi mas mengerlaku kok oke untuk proses vacuum kurang lebih sudah ada 15 menitan sekarang saya tutup ini ditutup velg pipa kecil dibuka lalu pipa besar oke unit sudah boleh di on ini soket di on dulu sudah kelihatan stand back power stand back lalu on pakai remote saya simpan di temperatur yang paling rendah 16 biar cepat dingin kecepatan kipas tinggi untuk mode simpan di mode yang kedua salju ini oke kita cek testing running ampere nya ini AC grey produk terbaru 2021 bulan 5 oke indoor unit pun sudah on ini produk terbaru 2021 bulan 5 5 poin kosong 5 poin kosong ini calling kapasitenya 5275 watt calling power input 1832 watt calling rate input 2100 watt biasanya untuk AC 2 PK itu sekitar 7 poin 5 running ampere nya tapi untuk di namlet biasanya 8 poin lebih untuk grid terbaru ini tidak tahu ini running ampere nya berapa kita testing tekanan baru di posisi 75 menuju ke 80 ampere nya di 5.4 5.3 masih naik turun kita tunggu sampai stabil oke ini running kurang lebih sudah ada 10 menitan ampere di posisi 6.3 6.4 tekanan di posisi 135 135 an oke saya rasa sudah cukup ini yang dibawah ini grid 2.5 PK ini tahun pembuatan 2018 kalau yang ini 2018 bulan 12 12 wah ini mantap dingin ac krim memang benar-benar nyes oke saya rasa cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat kita ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa like, komen tentunya subscribe selamat menikmati selamat menikmati